Hai sobat, bertemu lagi dalam perjalananku menguat keindahan-keindahan alam berserta manfaatnya Kali ini aku bercerita tentang sepeda lagi Aku masih bersama teman-teman dari Gua Spandega Kami berencana menuju ke warung Ijo Pakam Tempat dimana berkumpulnya para pesepeda Jogja yang memilih rute Jogja bagian utara Kami berangkat bersembilan Dari awal yang kukira hanya berempat Ternyata di titik kumpul sudah berkumpul bapak-bapak yang kemarin bersepeda di Bukit Pandawa Semangat mereka luar biasa guys Terbukti dari antusias mereka yang rutin mengikuti acara Gua Spandega Halo Bang Kita mau kemana ini Kali ini kami melewati rute dalam Dari titik kumpul seperti biasa di rumah makan Padang Sederhana Kami menuju ke arah Lempong Yang berada di sebelah timur Jalan Palakan Rute ini menjadi rute favorit kita Kalau kita menuju ke arah utara Ke warung Ijo atau ke Kaliurang Karena di satu sisi rute yang kita ambil ini tidak terlalu menanjak Juga karena pemandangan di sini masih terbilang asri Dimana masih banyak terdapat sawah Dan juga pohon-pohon Yang dapat memanjakan mata kita saat kita mengguai sepeda Dan juga dikarenakan di sini jalannya masih sepi Jadi untuk para pesweda cukup nyaman melewati rute ini Ayo melu Ayo nanti dek Wih Wih Tuh Yang tak terkembali Perkenalkan Ini Pak Keling Beliau hari ini hadir Beliau kemarin tidak bisa hadir Waktu pas ke Bukit Pandawa Dikarenakan Beliau hanya bisa bersepeda pada hari Minggu Kalau hari Sabtu Biasanya Beliau harus ambil dagangan ke pasar dulu Jadi Tidak bisa mengikuti Acara Gus Pandiga bersepeda Oh iya di tengah jalan tadi Aku bertemu dengan ketiga anak kecil Yang masih semangat mengguai sepedanya Dikala teman-teman mereka yang mungkin sibuk Dengan game di hp atau di komputer Mereka malah asik Dengan berpetualangan dengan sepedanya Dan menurutku Memang seharusnya begitu Ini Pak Keling bukan capek loh guys Beliau kebelet pipis Dan kami menutuskan untuk berhenti kecena Abis ini makan bang Yang banyak Lu mah ya lah Setelah berhenti sejenak Kami melanjutkan perjalanan Jujur Saya baru pertama ini Guys lewat rute yang ini Jalannya Sedikit Bikin Seluruh badan Gemeter guys Kalau orang Jawa bilang Kayak kali asat Kali itu Bahasa Indonesia nya Sungai Jadi kayak sungai kering Penuh batu Tapi cuma pendek guys Enaknya Bisa memotong jalan Jadi lebih cepat Sampai tujuan Tak selang lama Kami sampai di warung hijau Sudah banyak Sepeda yang Sampai disini Di warung hijau Selain teh hangatnya yang favorit Disini juga menjejakan jajanan-jajanan pasar Tidak usah Tidak usah bingung lagi Cari makan dimana Disini sudah komplit menunya Ini dia Ini dia Seperti yang kembang ikan Seperes dari warung hijau Teman-teman memutuskan untuk pulang dikarenakan masih banyak acara siang nanti tapi aku bersama partnerku memutuskan untuk lanjut ke bunyol oh iya perkenalkan dia partnerku yang selama ini menemani saat aku bersepeda namanya nawah tapi jangan salah ya guys walaupun perempuan tenaganya luar biasa saya sering dibuat kewer lukis sama dia kalau rute-rute nanjak wah kayak ngajak balapan buhantar banget guys tuh lihat sendiri kan guys cara medalnya gimana bus bus tanjakan dimakan semua gak pakai rem kalau kalian bersepeda ke arah punyol sempatkan mampir kesini guys disini jual gorengan yang bisa kalian bawa nanti makan di atas sana gorengannya mantep guys untuk para pesepeda biasanya gratis masuk ke TPR tapi nanti dikenakan biaya waktu masuk ke area punyolnya kurang lebih setengah jam sampai satu jaman dari warung hijau pakem tadi sudah sampai di area punyol guys nah disini kalian dikenakan tarif satu orangnya Rp10.000 harga segitu sepadan loh guys dengan pemandangan yang disyuguhkan di punyol ini suasananya disini bisa dibilang angenin dibuktikan sudah beberapa kali saya kesini tapi masih suka aja guys dan mungkin besok-besok lagi bisa kesini lagi pemandangan disini menyukuhkan sungai yang jernis banget guys dan juga jembatan yang bagus guys kalau pas cuaca cerah merapi bisa tampak bagus dari sini guys bukit-bukit yang hijau juga tak kalah menunjukkan dinikmati di sini apalagi terdengar mericip air yang seperti memanggil-manggil untuk mengajak bermain masuk ke dalamnya pokoknya gak bakal kesel kalian kesini oke sampai disini dulu ya guys ceritaku pada hari ini dengan sepedaku jaga alamu agar kelak alam akan menjagamu tetap cintai dia dengan jangan membuang sampah sembarangan salam mestari kaki kaki lanti selamat 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 Terima kasih.